Intro Halo semuanya, selamat datang di BANTO Bacotan, tau yang terserah kalian Tepetan Mampus, gue gatau, soalnya gue disini jadi moderator ya Disuruh sama aku ya Padahal gue gatau, soalnya topic BANTO Udah Susah, kasih tadi tau ya Oke, jadi hari ini kita akan Ngebahas masalah Oke, gue menangin dulu ini ada Namanya Tris Tantol Nah, dia kerjaannya disini Tris Tantol Kerjaan disini adalah Tukang benchmark, review semua game Bikin postingan sosmed Sama lagi Sama penyatu keluarga berantakan Penengah ya Penengah keluarga pecah Oke, jadi topic hari ini adalah Masalah yang sedang hot belakangan ini Kita mah paling ujung aja Iya Kita akan membahas masalah Kan moderatornya sama Harga ini Yang belakang, yang belakang dapet ini Hahahaha Jason Jason Ntar masukin yang, klip ini yang Milpaps Ju-ju-ju-ju Milpaps Nyam-nyam-nyam Milpaps Kita akan membahas masalah Ehm... Friendly Benefit Iya bener Engga Kita masih Youtube Oh, gue gila bener Sensitif Sensitif Bukan sensitif, kata sorry Aduh gue lagi Aduh gue lagi sendiri Gitu Jadi sebenernya bener-bener Tentu orang luar dari mulut Jadi itu emang sampah Ya emang sampah mulut Karena topik sesungguhnya adalah Menurut anda Bagaimana itu Orgy Party Udah 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 lewatan Kasian nih si William Hahaha Iya kasian Kita akan membahas masalah Youtube Dimana Ada Youtuber Old Yang Tidak Apa isinya Tidak setuju dengan Sistem-sisteman Dengan Masalah giveaway Kan nanti mic-nya kebalik sorry Ya iya Gua mau ngeliatin maksudnya Gua ngeliatin Gua ngeliatin Ya masalah untuk Pokoknya Dia merasa Youtube yang sekarang itu Berbeda dengan Youtube yang lama Betul? Betul? Oke kita mulai Pembahasannya Gua gak tau pertanyaan apa Tapi menurut kalian Gimana tanggapan kalian pertama Untuk masalah Youtuber-Youtuber yang Menggunakan giveaway Untuk mengeruk Subscriber Apalagi dibandingin sama kita Yang bisa dibilang Yang nampaknya Gifu dan Pass 4 Cuma kan gak Gak semeriak mereka Yang Dapat diri Dapat kulkas Dapat Purana motor Netop Bisa harga motor Dan giveaway Motornya Gitu Tapi kan Ter Kita mah beda kali ya Kita kan bukan Untuk mendapatkan subscriber Kita gak nyuruh orang Untuk subscribe Subscribe dong Gua Kan kita minta 1500 Kan kita minta 1500 Bukan kita bilang Kalau kita nyentuh 1500 Kita bakal ngadain Pass 4 Eh ternyata tercapai Oh iya bener Cuman Maksud gua Itu kan kayak Reverse Reverse marketing aja sih Iya Tapi kan tujuan awalnya Kita kan Kita bilang itu kan Karena kita gak bakal mencapai Oh iya iya Maksudnya karena kita bilang Awalnya karena Kalau memang ini nyampe Baru oh ini bisa running Gitu Iya Cuman tapi emang lu pribadi Enggak setuju Atau tidak setuju dengan adanya Giveaway per giveaway Eh gua sih Enggak buat yang kita Enggak yang Artis-artis ini Eh gua gak tau David The master of youtube Taduh deh Gua gak tau konteks ini Oke ini Konteksnya itu adalah Youtuber-youtuber artis ini Memberikan giveaway Sampai miliaran rupiah nih Supaya orang-orang subscribe Lepasnya cara Cara ngasih Cara dia ngebagi Ini gimana? Kan kalo subscribe gak ada Nanti subscribe Nanti dia ada live Gue gak tau mekaniknya nih Tapi gua pernah liat Bahwa Raffi Ahmad itu Pernah live Instagram Lalu yang komen-komen itu Nanti dia kasih giveaway-nya Dari situ Iya tapi maksud gua taunya Nah gua gak tau Mekanik subscribe-nya Gua gak ngerti Yang pasti ada juga Mekaniknya itu dari komen Ada yang pilih komen Pilih komen Ada yang never surrender Yang never surrender itu Nah itu semuanya dari sana Iya Jadi dia ngespang kemana-mana jadinya Iya Yang bayan bohong Dia dari Facebook Tau gua Kalo Atau Lintardu udah komen Jadi Dia akan komen untuk konten itu Dan nanti dia akan lihat secara random Dan untuk membuktikan itu Setiap intro video Dia akan minta orang yang dapet HD itu Berasih testimoni Iya kasih testimoni Jadi Terima kasih bang Ata Ini udah ditunggu Bahwa giveaway-nya real gitu Nah gitu Jadi semua orang akan ikutan Dan subscribe Karena subscribe itu gratis guys Enjoy Gitu Astaga Oke Dimulai dari David Ya gua sih Ya gak ada masalah sih Kalo soal itu Selama di jalur yang tepat aja Maksudnya di jalur yang tepat ya Ya gak nipu Maksud gua Karena ketika lu giveaway kan Lu ngasih harapan sama orang-orang kan Gitu Begitu lu Ya mungkin aja ya Intensinya ketika lu subscribe Terus lu ngeliatin channel Channel apaan sih ini Kamu ngadangin ini Ternyata mungkin dia relate Dan dia suka Gitu Ya mungkin aja bisa gitu Selama jalur yang tepat Dan gak ditipu Gua gak ada masalah Oke bagus sekali jawaban dari David ya Sebuahnya Gakul Gakul Kalo bagi gua sih Apa ya Youtube tuh kan Kayak Sebuah media gitu ya Maksud gua lu bikin channel Youtube Ya lu bikin Corporate lu sendiri gitu Cuma bedanya ini channel Youtube gitu Jadi buat gua kalo misalnya Orang ngelakuin giveaway Itu adalah salah satu Trick marketingnya dia Jadi ini kita kaya Lagi ngomongin Apa ya Perusahaan independen Lawan perusahaan Megashark yang besar banget gitu Kayak misalnya Raffi Ahmad gitu ya Ata Ata Halilintar Ya maksud gua Ya memang dari budget Memang sudah kalah Jadi kalo dia mau ngelakuin apa aja Terserah dia gitu menurut gua Karena Kalo kayak gitu pun Kan sama aja Bedanya sama giveaway Apa Sama Misalnya reviewer gitu Bayar iklan gitu Buat muncul di Youtube Kan sama aja sebenernya Sama-sama keluar budget gitu Cuma bedanya Itu budget lu mau apain gitu Lu mau bikin giveaway kah Untuk jadi CSR Atau lu mau jadiin itu iklan kah Untuk dapetin exposure lebih banyak Lebih segmented dapetnya Lebih ceruk gitu Yang sesuai dengan produk yang lagi lu review Jadi menurut gua Sah-sah aja lah Menurut gua lu punya duit Ya lu bisa lakuin itu Jadi kalo misalnya itu dibilang Nyampah atau ilegal Toh yang dapetin Terberkahi gitu Gak punya kulkas Jadi punya kulkas Gak punya PS bisa punya PS Atau mau ngegojek Gak punya motor Terus dapet Mungkin aja jawaban doanya Ya melalui rafiamat Gitu maksud gua Tapi ada tuh yang udah punya PS Tapi udah ke PS Nah kalo itu namanya giveaway hunter Dari dulu lu tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya giveaway hunter Dari dulu gua sama Sony Bahkan campaign-campaign setiap brand kita Itu pasti kita distribute ke partner-partner kita yang memang Khusus website giveaway Yang memang untuk rame in crowd namanya Ini bukan brand maksudnya kita di TLM ya Waktu maksudnya kita masih ngerjain digital marketing Waktu kita ngerjain-ngerjain brand-brand gede lah FMCG gitu-gitu Nah mereka biasa butuh crowd Ya caranya adalah nge-distribute itu ke giveaway hunter Nah giveaway hunter ini tugasnya bukan untuk mendapatkan giveaway itu sendiri Tapi justru untuk nge-share itu Dan nge-tag ke banyak orang jadi dominosivek Gitu Jadi akhirnya banyak orang-orang yang organik yang gak ada di website itu akhirnya ikut Jadi menurut gua dari dulu Dari jaman Makanya gua bilang dari jaman radio Itu udah ada giveaway Lo tau bahwa jaman dulu ada radio yang nerusin lirik kan Ya Nebak lagunya apa terus ditimpa-timpa Itu kan juga nyakin traffic Karena dia juga gak bilang Nih jam segini bakal ada quiznya Engga Dia bilang Lo stay tune disini Nanti kita bisa tiba-tiba bikin quiz ini Dan lo bisa menangin hadiahnya ratusan juta gitu Sama aja jadi sebenernya Karena konsepnya adalah media gitu Maksud gua Jadi ya saya-saya agree Dengan hal itu Kalo memang punya budget Gitu Kalo ini anda dilarang nge-jawab Ya gua setuju sama aku Gitu Sebenernya Mungkin gua jadi ini aja kali ya Apa namanya Dari oposisinya gitu loh Kalo dari pemandangan orang yang Mungkin gua kurang setuju dengan Sebenernya kalo dari gua pribadi sih Gua gak mempermasalahkan itu ya Masalah giveaway segala macem Karena balik lagi itu adalah marketing strategi Cuman mungkin yang jadi Keluh kesah orang itu adalah Orang-orang yang Ini kan orang-orangnya yang gede banget nih soalnya nih Sedangkan untuk Iya Sedangkan untuk lu bersaing aja tuh Sekarang di Youtube tuh udah berat banget Apalagi untuk lu sebagai new content creator Untuk lu punya suara lebih besar Dan bisa naik di algoritmanya Youtube aja Itu gak ada yang tau gitu sekarang caranya gimana Jadi Walaupun lu punya kualitas konten yang bagus banget Produksi yang bagus segala macem Lu gak tau kapan lu bisa Gak ledaknya gitu loh sekarang Kalo zaman dulu mungkin kan masih lebih Apa ya Lebih kerasa lebih Indinya gitu loh Youtube Jadi maksud gua lu bebas untuk berkreasi Dan lu ngeliat banyak Sketsa lu ngeliat apa segala macem Yang jauh lebih kreatif gitu loh Nah kalo sekarang itu keliatannya udah jauh lebih Corporate banget Sekarang tuh lebih corporate Terus isinya adalah Ya artis gitu loh maksudnya Ya sebenernya di seluruh global juga yang dipermasalkan itu kan Kayak misalnya Kenapa dulu waktu itu PewDiePie itu Orang-orang pada rela-rela untuk subscribe PewDiePie Daripada si T-Series Karena ya T-Series itu kan corporate gitu loh Kita gak mau ngilangin Youtube itu yang Iya personality nya Youtube gitu loh Bahwa ya yang bikin Youtube terbesar kayak sekarang itu ya Community Community nya gitu loh orang-orang ini gitu Nah terus tiba-tiba sekarang di apa Isinya sekarang udah artis Terus sekarang mungkin dengan cara giveaway segala macem Ya lama-lama mungkin kekiki sekali Karena kalo sekarang lu liat misalnya di trending Di apa segala macem Isinya kebanyakan media besar kan Iya Maksud gua yang Apa Creator independent ya Itu gak Iya yang hal-hal kayak gitu kan Jadi hampir gak ada Apa yang independent creator nya itu gak dinaikin gitu loh Jadi makanya Mungkin yang dipermasalahkan Utamanya adalah mungkin masalah algoritmanya Mungkin gua rasa kalo algoritmanya Youtube itu bener Dan menunjukkan Tendensi nya orang itu seperti apa yang disukain Apa segala macem Mungkin gua rasa jauh lebih baik Cuman kan balik lagi Kita ngomongin Berarti privacy nya kita Berarti semakin hilang Kalo kita mau Semuanya itu ter-curate sesuai dengan apa yang kita sukai kan Berarti otomatis ya privacy kita kan jauh lebih hilang Jadi ya harus nemuin balance itu Dan yang Kalo orang kan lu bilang tadi apa sih Ada orang yang gak setuju dengan cara itu ya Atau gak suka gitu Ya mungkin ya karena hal itu sih Kalo yang gua lihat sih gitu Tapi kalo secara Morality ya gak ada salahnya Karena giveaway kan gak ilegal Jadi sah-sahanya menurut gua Nah lo Ayo tadi Ayo tadi Ayo tadi Ayo tadi Dan kita juga berharap semoga Semoga para penonton di Indonesia ini Ya pemikirannya berkembang lah Jangan cuma mau Tonton yang artis-artis mulu Gitu loh Masih banyak Creator yang bagus-bagus Sebenernya sangat Sebenernya sih gak ngomong soal artisnya sih Tapi 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 Dia saksikan Cuman emang gak Contennya kan Kalo misal Artis buat sebuah Konten yang berdua original Kayak Gading Gading Martin tuh Cinematografinya goals Salah satu artis Berbakat menurut gua Untuk jadi content creator Kan akhirnya baik ke kontennya juga sih Baik ke konten Pasti semuantun bakal stick Eh kalo Kalo dia sih emang creator sih Maksud gua keliatan dari kayak Apa Dia kan sering foto gitu Maksudnya foto-fotonya juga kan emang mahal Iya Jadi emang Menurut gua sih emang creator kan Gak melulu mahal kameranya Iya Tapi emang mahal kameranya Iya Tapi emang mahal Kayak kamera kita nanti Kita kasih lihat ya Kita upgrade kamera Nanti Oke lah Iya tapi ini sawerianya Karena belum lunas Udah kan Udah Keluarkan semua Kesokasikanan Gak sih gua gak suara sih Gua kayak gini sih Kalo giveaway Yang gua gak paham sebenernya adalah Kenapa orang gak suka dengan giveaway sih Gua gak mendapat Karena si Aldo kan Tersempet warming Apakah ada topik ini Dan gua berpikir keras gitu Kenapa orang gak suka Dengan giveaway Dan gua gak menemukan alasannya sebenernya Kan kalo ngomongin Menurut gua giveaway gimana ya Udah disuarakan lah Mendapat gua Sama si yang lain-lain nih Empat kesamping ini Tapi yang jadi masalah ya Gua gak tau Kenapa orang gak suka dengan giveaway sih Yang gua Kepikirannya cuma satu Mungkin karena Mereka tuh melihat itu Sebagai easy way gitu Jalan pintas untuk Mendapat crowd gitu Sedangkan mereka harus Wah gua harus bikin konten nih Ngedit kayak 15 jam gitu Gua bikin scripting Dua hari gitu Nyari talent Keluar duit Sedangkan dia cuma giveaway Giveaway doang Terus crowdnya lebih rame dari gua Yang kepikiran lo gua gitu Tapi kan kalo mereka Berpikir beda kan Gua juga gak tau ya Gua cuma gak paham itu doang sih Kalau gua pribadi sih Gua gak tau ya Gua kan ngebangun Kalo ada di TLG sendiri Kan emang gua bangun Untuk gak pernah giveaway sama sekali Karena gua udah belajar dari Trend Detect Dimana ketika gua ngajar giveaway Gak sustain Analitik Bukan gak sustain Masih sustain kok Orang-orangnya rebahan kok sekarang Orangnya lebih rebahan Kalau ngomong dari analitik kan jadi Gak sehat gitu loh Kayak yang dateng Gipaway-gipaway hunter itu Nambah angka tapi Enggak Oh gak maksud gua viewersnya gak sustain Oh iya viewersnya gak sustain Subscribernya Gua kira channel ya tadi gua bilang Oh enggak enggak Kalo channel kan sustain Sekarang Jadi tapi tetep ada satu sisi iri Ketika melihat Channel-channel besar Yang emang besar di angka doang Dalam subscriber Dan mereka tuh lebih dilirik sama brand Karena mereka gak ngeliat Berapa persentase Views dari subscriber itu Bukan enggak jur Belum jur Oh iya belum Kita bisa relate ya ke video PR PR Yang kemarin Nyamu gak sih Gua gak nonton suara Jadi Sebenernya buat gua pribadi ya Gua gak masalah dengan Gipaway itu Selama itu bukan di Lorong saya gitu Sespesifik itu sebenernya kalo gua Tapi yang emang tau di Lorong gua itu emang Udah banyak yang menggunakan Gipaway untuk Menaikkan views dan segala macemnya gitu Hmm Hmm Oke Saya tau Bapak lu Anda pasti punya pertanyaan Ayo dikeluarkan Oh iya enggak Maksud gua sih begini sih Sebenernya kan yang jadi polemik itu kan adalah Saat kreator-kreator founder nya gitu wak Yang dari jaman 2010an Anggepannya kan mereka bangun komuniti OG-nya OG YouTube Gitu kan Yang memang Dari dulu memang Bisa dibilang sih jadi acuan kita juga ya wak Maksud gua Kita sering nontonin lah Jaman-jaman dulu caranya si Chandra ngedit Dari jaman dulu perkembangan Oh itu gua gak pernah nonton Oh iya lu kan ini Apa namanya Lu fearless production Iya Gua kalo Indonesia gua taunya itu Itu juga taunya dari Aldo Itu kan karena kita SEO Kita kan adalah reviewer gaming Indonesia Kok bisa keluar dia bangsa kan Ya tapi Ya OG YouTuber nya memang akhirnya kecewa Tapi Gua sih bisa relate ya sama hal itu ya Sebenernya Memang akan ada kekecewaan gitu saat Kita ngebangun community nya nih Besar karena kita gitu bisa dibilang Tapi akhirnya menikmati buahnya tuh Dan sekaligus menurut mereka tuh dalam konteks ini dirusak itu Sama YouTuber-YouTuber artis gitu Ikan-ikan pausnya Ikan-ikan pausnya Tapi kan memang Ya gitu ya Balik-balik lagi Kalo jaman dulu gua sama Sony Memang masuk ke YouTube itu Karena Memang awalnya udah pengen bikin media gitu ya Jadi memang dari awal Treatment nya pun sudah treatment bisnis gitu Jadi kalo misalnya Semakin audiensnya makin masuk YouTuber artis makin masuk Saya emang senang-senang saja Walaupun memang sebenernya di umur-umur yang sekarang ya Mungkin mereka itu bukan target audiensnya kita Cuma mereka lama-lama pasti grow up Dan akhirnya Transitioning ke kita gitu Nah jadi yang sebenernya menjadi pertanyaan adalah Apakah memang 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 bisa dibenarkan gitu kekecewaan mereka saat Mereka tuh Ya mungkin bisa dibilang apa ya Mungkin kesel gitu kali ya Banyak YouTuber artis yang pakai cara-cara giveaway Atau cara-cara konten-konten prank Atau Yang dalam tanda kutip Mereka mungkin sebutnya konten sampah gitu ya Walaupun sampah relatif ya Sampah buat CAP dulu nih gitu Nah itu Menurut gua Apakah memang layak mereka untuk kecewa gitu Karena baik-baik lagi kan emang masalah Konten original yang mereka pikirkan Sampai malem-malem Ya itu yang ada Masih yang dia bikin dan segala macam itu Tuh gak dihargai jadinya Karena kalah sama Yang begitu Yang kan konten-konten yang receh gitu Nah makanya pada sebuah platform ini Apakah mereka Menurut gua pada tuh Layak untuk Bahasa gobloknya ngambek gitu Sama YouTube gitu Ya menurut gua sih wajar sih Terutama lu Itu tempat rumah lu Platform rumah lu Yang dari awal lu bangun Sampai gede banget Terus tiba-tiba sekarang isinya kayak gitu Ya sama kayak gitu Ya di YouTube lu kan kayak gitu kan Kayak lu misalnya ada beberapa patah Yang gak boleh dimonetize sama sekali Gak boleh dipasangin iklan Kalau ada tragedi segala macam Cuman buat channel-channel artis Gak masalah gitu Karena mereka tidak mengambil tema itu gitu Enggak walaupun temanya sama Tentang tragedi gitu segala macam Cuman gak bisa dimonetize Walaupun misalnya lu bilang itu Hasil adsense-nya akan dikasih untuk disumbangin Tapi giliran kayak Misalnya Jimmy Kimmel Atau Will Smith gitu Ya tetap ada iklan Dari YouTube ya gitu Jadi kayak perlakuan YouTube terhadap artis itu beda gitu Dibandingin sama yang awal Orang-orang yang udah ngebangun gedein YouTube sendiri Maksud gua ya gak menutup Gak menutup hal bahwa Ya yang OG YouTuber-nya Indonesia Itu yang membesarkan YouTube Indonesia Ya mereka sebenernya Gua mau ngomong apapun juga Yang bikin jadi word of mouth-nya YouTube di Indonesia Ya pasti mereka lah Gak mungkin Ya siapa gitu loh Di OGs Iya Untuk lu bisa ngomong Eh lu pernah liat ini gak? Ini gitu Nah sekarang kan udah ilang sekarang Sekarang lu udah tinggal ya Sitkom gitu Iya soalnya kebanyakan orang sekarang ngeliatnya trending gitu Soalnya ya balik lagi ke arahnya algoritmanya YouTube adalah Supaya lu bisa bertahan paling lama kan Tapi menurutku maksud gua naif gak sih saat Di OGs ini mikir bahwa YouTube will put a lot of attention To us gitu forever gitu Walaupun pada awalnya emang YouTube itu dibangun ya karena Bisnis gitu Tujuannya adalah Untuk ngasih rumah ke paus gitu Dan biarkan mereka-mereka yang keroco-keroco ini Bangun community-nya udah besar Attence udah gede Ya udah inilah saatnya para artis ini Masuk kesini Nah gua juga punya perspektif yang sama Karena kan muncul-ujungnya ini Untuk duit juga kan pasti kan Bukan untuk Oh gua bangun di YouTube ini Buat para OGs Jadi ketika OG ini serang paus Ya udah gua harus ngelindungi si OG-OG ini Ya OG must be the best Oh bukan Maksud gua bukan melindungi kali ya Ya lebih put attention ke mereka Gimana cara mereka bisa naik lagi gitu loh Maksudnya kan Gua ngerasa yang mereka harapin tuh Jadinya gitu Jadinya algoritmanya itu lebih Tidak mengarah kepada mereka Mereka yang emang ngelakuin apa-apa pun Pake konser Gak sepeda tipu gitu Iya Yang Yang dipermasalahkan gua rasa sih emang itu sih Masalah algonya Jadi kalo Ya gua ngerasa mereka gak salah juga sih Untuk merasa hal kayak gitu sih Kurang diapresiasi gitu Iya Emang kalo ngomongin masalah Unfairness Ya emang bener Emang gak fair sama sekali Terutama Dengan apa yang dilakukan Nama yang jauh lebih Kaya gitu Yang lu punya budget Lebih gede Karena di dunia nyata juga Hal itu kan Sama gitu loh Maksudnya gua sebelum youtube Diambil sama google Gua rasa youtube kok Ya Ya karena diambil sama google Maksudnya gua mereka Dapet uang juga kan Karena dari ads nih Kalo adsnya gak ada Itu Mereka juga pusing kan Mereka gak bisa bikin terus-terusan konten Terus-terusan dong Selamanya kalo lu gak dapet duit kan Nah terus jumlah orang yang ada di youtube Juga lebih besar Caranya mereka bisa membagikan itu semua Ya melalui Ads yang lebih besar kan Nah artis-artis ini kan Menyumbangkan ads yang lebih besar gitu Pada saat Apa brand-brand liat Oh artis aja itu pada Di youtube gitu Lama-lama kan Rate Card nya Lama-lama naik Yang lain juga ikut naik Jadi ya dari Ada dampak positifnya dari situ Cuman Dari segi kreatif Memang ya turun jauh lah Tapi sebenernya maksud gua Apa namanya Sebenernya banyak kan Maksud gua channel underdog tuh Yang gak kebuka gitu Ya itu kan gak keangkat Ini gak keangkat Masukannya sama algonya Cuman gak tau ya Bagi gua sih Maksud gua Kalo misalnya Penontonnya banyak Melihat konten-konten artis Atau banyak banget itu di home lu Ya berarti emang Segmentasi lu tuh disitu gitu Kayak misalnya gua nih Di home youtube gua nih Ya Gak dae wak Itu konten-konten artis Maksud gua Kalo Gue juga gak Kalo Kalo di titik lu Mas scroll angke bawah banget Dan dia ngasih kayak suggestion yang berat Iya mungkin kalo suggestion mungkin Iya Tapi kalo gua pribadi sih Iya pribadi gua sih Gak ada sama sekali Konten artis gitu Di gue Kalo gua sih emang Kalo gua emang gak ada Indonesia sama sekali Karena gua Karena Konsumsi lu kan emang Yang internasional iya Jadi kalo misalnya orang nanya ke gua Lu gimana song tanggapan lu terhadap Inian konten youtube gitu Ya menurut gua sih sangat-sangat bagus gitu loh Karena yang gua tonton ya kayak Misalnya kayak Smarter Everyday Terus Podcast-podcast Podcast dari dokter Terus dari ilmuwan gitu Jadi yang gua tonton ya Yang begitu kayak science Iya Jadi gua gak Menemukan isu sama sekali Karena gua udah menemukan Tempat gua Nah mungkin yang dijadikan permasalahan Ada orang yang belum punya akun Belum punya apa-apa Dia daftar youtube Yang ditamarin Iya Maksud gua yang baru mau daftar lah Atau orang yang baru buka Belum punya akun lah Atau apalah itu Buka masuk lah Dengan region Indonesia Yang keluar di halaman depan Itu apa Iya Iya jadi yang harusnya lu lihat Menjadikan patokan lu adalah itu Karena orang-orang yang baru Itu yang dia lihat pertama kali Di halaman depan youtube Itu apa Berarti harusnya kita observe dulu Ke orang yang baru bikin youtube Iya harusnya kayak gitu Kalau mau Karena kita tidak punya data Ini kalau seperti ini kan Karena kalau di gua Homenya bersih Cuma Sama Gua juga home gua bersih Orang lu suka keluar video-video Aneh yang cewek-cewek itu Ya kan cewek-cewek Kan gua gak lagi ngomong Kan yang konteksnya kan Adalah youtube Tidaknya mereka kita temukan gitu Menurut gua sih gak Gak tau deh Kalau orang baru Musik pasti isinya Kalau gua sih Iya Paling gua pebasket sombong Nah Jenis luar gua Tapi kalau lu incognito sih Emang yang keluar Apa coba Kalau incognito Bipel lah Cuma masalah incognito itu Udah gak reliable Karena pake hape kita kan Coba dari hape yang baru beli nih Atau punya apple deh Coba liat deh Di apple Lans gitu Youtube-nya Rafi Ahmad Gua gak pernah nonton sih Dua itu Coba deh kalau di apple Di kago apalagi kan Gak ada irisannya untuk gua keluar Gak apa Gak ada nonton dia Allah muhabbar Gak kok mitonya Duh Bagus Bagus Lu gak pake jasa Twitter gua lagi Maus Lagipang nonton barat gua Yang keluar emang artis-artis bener Ya ini youtube Gua pake konito iPad Yang keluar itu Menjadi kuli bangunan itu butut Ya sama nih, kira-kira sama kontennya ke orang-orang di rumah. Gantung Michelle ke sekolah pake Ferrari, berbahaya buka puasa, makan 12 yang pre-cheese, tapi gue belum menemukan... Yaudah kalo gitu ngeliat di Google search yang lagi tinggi apa? Udah gampangnya gitu aja. Gue belum menemukan ini sih, belum menemukan yang giveaway sih. Engga kalo giveaway kayaknya udah lewat wavy-nya. Tapi bayang Paula emang naik dengan giveaway-nya. Finglestar-finglestar, sama ada sekilas lagi. Iya. Alibata. Alibata. Kalau gue sih itu gue udah pasti gospel banget. Gue sih banyak tuh disitu kan kayak... Sering gue. Ngerin si Satya gitu kan. Iya. Sering gue. Wah kita bimbo ya. Bimbo dulu gitu. Kan kita orangnya sering banget tuh nyanyi-nyanyi lagu muslim. Saat Google search sampai ini pak? Google Trends. Jadi ya kalo memang aslinya baru beli HP, buka Youtube, belum login tapi udah dikasih konten-konten artis ya itu baru bener anjing sih. Iya kan. Kalo itu anjing ya. Cuman kalo kita ngeliat dari Google search sama Google Trend-nya emang yang lagi dicari banyak itu ya... Ya mau ngomong emang naik. Iya. Soalnya itu balik lagi sih. Masalahnya itu ayam apa telurnya duluan. Engga. Maksud gue bukan secara ini ya. Bukan secara evolusi ya. Kalo evolusi kan emang udah jelas. Apa duluan. Tapi maksud gue kalo dalam kasus ini kita gak tau mana duluan nih. Karena orang kalo bilang ada ngomong nih. Ini sih ini nge-upload nih. Orang nge-searchnya di Google dulu gitu. Oh mau liat lah ini gitu. Kan jadinya Google Trend-nya naik. Jadi gak ada yang tau yang mana duluan penyebabnya. Yang lagi naik kan masalah pandemi ga sih kan. Nah yang paling lojak tuh ini Reza Radian. Karena kan dia abis bikin gimmick. Reza Radian tuh siapa ya? Oh artis. Dia bikin gimmick tuh dengan Aprili soalnya. Ih gue juga gak tau. Yang selalu di semua film. Oh artis. Yang semua film. Oh iya iya. Yang jadi Habibi. Jadi Habibi. Jadi Habibi. Jadi Habibi. Masamba. Masamba. Kan masamba. Gak gak. Itu gak aneh. Yang aneh ini. Bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku. Tapi itu tetep dapet random. Itu Google Trend. Itu Google Trend. Apa? Cara mendapatkan paku. Bukan. Bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman paku. Bla 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 bla. Kayak buat makalah itu loh. Oh. Ya mungkin ini lagi. Lagi mau ini. Sekolah ya. Oh skripsi. Harusnya kan udah pada sidang. Apa? Aman gua itu Google searchnya. Oh iya aman sih. Per channel Liverpool. Icon. Soalnya urusan Youtube ini kan urusan machine learning ya. Jadi. Bukan Youtube nya yang pengen jadi bangsat gitu. Maksud gua. Ya orang-orang ya. Ya kan penontonnya. Kalau misalnya lain Mak. Sebenernya. Ya cuman ya. Kalau ngomongin penonton ya. Memang banyak yang masuk gara-gara Rafi Ahmad. Gitu gara-gara. Ya itu kan penontonnya mereka. Gitu. Ya udah emang views nya dia orang. Gitu menurut gua. Karena jumlah mereka tuh besar banget. Nah machine learningnya mikir. Oh orang Indonesia. Oh banyak nih. Supanya tuh ini. Majority of the people of Indonesia. Ya sama kayak alasan sinetron kenapa begitu-begitu aja. Iya karena memang penontonnya banyak. Penontonnya karena iya. Yang diminta karena paling banyak gitu. Jadi emang. Ya sebenernya mungkin yang nonton Chandra Leo mungkin menurut gua. Mungkin sudah tidak nonton gitu. Mungkin sudah tidak di Youtube gitu mungkin. Iya. Atau emang. Dia berkelana disitu aja. Dan gak pernah nonton video artis. Ya tapi menurut gua ya. Ada kesalahan juga dari para di OJIS. Karena menurut gua. OJIS nya itu. Jadi jarang upload video gitu. Iya. Konsistensinya itu kurang. Turun. Terus dibantai sama yang tiap hari. Nah sedangkan algoritma Youtube. Menyuruh lu untuk lebih sering upload. Quantitas. Iya. Jadi ya. Pasti mau gak mau ketelen sih. Itu juga ya itu. Iya. Lu ketika-ketikaan. Ningkatin originalitas kan. Butuh waktu. Iya itu dia. Saya paham. Itu sama aja. Kalo lu ngomong sama gua sama Sony. Untuk bikin lazy talk. Itu sama. Itu gak akan bisa kita konsisten gitu. Cuman. Tiap hari. Cuman kan. Yang berpikir sama Sony kan. Harus ada konten pengisi. Harus ada yang. Sesuatu harus tetap. Attach nih orang tetap attach ya. Ya sebenernya. Kita bisa aja sih. Iya bisa. Cuman masalah lu pada pasti benci. Maksudnya kalo kita bikin lazy talk. Kenapa. Asus namanya. Republic of Gamer. Iya kan. Kenapa gak country of gamer. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Terus jadiin lazy talk gitu ya. Pasti kan. Siapa yang mau nonton. Kenapa TV kota. Bisa juga. Tapi baik-baik lagi kalo ngomongin DOG juga. Karena. Apa ya. Idealisme dia juga lah. Seberapa standar video dia. Kalo dia harus bikin kuantitas tiap hari. Walaupun itu film. Pasti gak akan. Iya. Sebagus. Kayak Agung Hafsad. Tapi menurut gua sih emang karena pasarnya sih gue rasa sih. Menurut gua pasarnya transisi sih. Pasarnya transisi sih. Iya. Ini sih kayak kita lagi ngomongin movies. Ngomongin music. Semuanya pasti mengalami masa transisi. Trendnya pasti akan berbeda. Langsung gua. Ya lu gak akan bisa. Ya makanya ada dekade per dekade. Musik itu di compel jadi per dekade. Ada big hitsnya. Ya karena memang setiap setiap 10 tahun tuh pasti berubah. Nah ini kan ada di end of their decades gitu deh. Ini udah masa 10 tahunnya para ujis nih. Ya akhirnya mau gak mau pasti berubah sih. Cuma kelihatannya itu dari sejak TV-TV nge-upload di Youtube sih. Iya. Berintah gitu. Ya abis masuk kan. Bener. Bener itu. Gua sih cuma gak gak bisa bayangin sih ketika. Ya gua kan sempet di Surabaya terus gua sempet sakit gitu kan. Terus gua menikmati. Ya udah langsung aja. Terus gak ada internet. Jadi gua mau gak mau iburan gua cuma TV. Ya to the point. Ya TV. Gua gak bisa bayangin kalo gua nonton TV. Itu seri TV apa bisanya tuh semua di Lampark sana. Di Youtube. Gua sih bisa... Gak tau ya. Gua gak tau ya. Mungkin gua gak nonton Youtube lagi. Meskipun gua kerja di Youtube itu. Itu gak masalah Fit. Karena apa yang lu tonton kan sesuai dengan apa yang lu selalu tonton. Iya. Tetep kan gua pasti ngecek. Gua orangnya kepo ya. Maksud gua tetep ngecek gimana trending. Misalnya trending. Kalo jalan kayaknya gak usah ditonton. Oh iya. Tapi maksud gua bener-bener. Ada fitur yang namanya. Jangan rekomendasi. Iya. Don't recommend this channel. Lalu lu bisa klik kalau kan hilang. Itu akan bersih. Itu akan bersih. Jadi sebenernya kalo sampe semuanya transisi ke Youtube sih harusnya gak ada masalah sama sekali. Iya. Tapi justru menguntungkan kita sih. Sama yang tau bisa searchnya apa dan apa yang lu biasa tonton ya akan itu itu aja sih. Aman-aman aja sih menurut gua. Tapi kayak lu ngomongin jangan rekomendasikan channel ini ke Youtube saya itu. Sebenernya kan kalo TV lain tuh kayak RCTF, RCTI. Mereka tuh bikin satu channel. Semua di lemar sana kan. Dan ini tuh diakalin sama net. Per acara dia dibikin Youtube. Ya tapi kalo untungnya sejauh ini net menurut gua masih worth to watch. Masih worth to watch. Masih worth to watch. Gak ada masalah sih. Host-hostnya masih bagus-bagus. Satu-satunya dari TV kan di Youtube gua kan sekarang cuman ya malam-malam tuh net show. Lu kan juga ke net show gitu kan. Jadi ya kalo mereka sih gue yakin lah kebijakan mereka masuk ke Youtube itu gue yakin betul karena TV sudah mulai tidak prospektif. Karena kalo prospektif iya. Karena kalo prospektif tidak mungkin mereka melempar itu ke Youtube. Karena dengan melempar ke Youtube akan tidak ada orang yang nonton di TV. Karena kan harus sesuaiin waktu. Kalo TV lu kabelnya bagus. Kalo kagak bagus nih kayak pake antena. Kan mesti nungguin jamnya. Gak bisa lu rewind. Walaupun alasan mereka adalah. Oh ya soalnya kan di Youtube saya bebas berkata apa aja gak kayak di TV. Ya tapi dalam konteks acara TV, program TV sih ya pasti mereka tetep bawa TV manner sih. Maksud gue. Jadi kayaknya memang dari TV pun sudah tau lah. Dengan munculnya Raffi Ahmad dengan investasi sebesar itu untuk bisa berdiri di Youtube dan ngejar subscribersnya Atta Bencana Alam. Eh Atta Halilintar. Maksud gue. Halilintar bukan bicaranya. Fenomenalan. Fenomenalan. Jadi menurut gue pasti mereka tau gitu bahwa. Oke lah gue melingat di Youtube. Paymentnya on time. Terus gue mau bikin konten apa aja terserah gue. Terus apa namanya gue mau di endorse monetize nya juga langsung ke gue. Terus gue punya crew gue sendiri. Gue gak perlu jalan ke kantor. Gue tinggal jalan. Hai hai. Kayak Raffi Ahmad gitu. 3 bulan gitu. Liburan di Eropa. Tapi Youtubenya tetep jalan gitu. Menurut gue income nya tidak berkurang gitu. Maksud gue. Pulang-pulang bikin giveaway nya 2 miliar. Maksud gue cape. Orang yang bisa kayak gitu. Kalau ternyata di Youtube tuh jauh lebih prospektif daripada di TV. Iya. Mereka tuh pasti jauh lebih pinter secara bisnis dibanding para Youtuber gue yakin. Karena mereka ada disini sudah sangat-sangat panah gitu. Iya. Jadi kalau mereka ke Youtube. Pasti mereka sudah punya pertimbangan bahwa Youtube itu bisa jauh lebih menguntungkan dari mereka. Apalagi kalau misalnya study case nya kayak si Sony. Kalau misalnya mungkin treatment nya udah sama kayak untuk artis-artis US. Gak menutup kemungkinan bahwa mereka lebih dapat banyak beneficial dari Youtube Indonesia pastinya. Karena traffic nya segede gitu. Ya sebenernya kalau Youtube kita udah tau lah ilangnya kemana gitu ya. Karena kayak misalnya creator-creator apa tuh. Pembelajaran creator-creator tuh udah mulai gak ada. Kayak jaman dulu tuh gue sempet ikut untuk subscribers yang dibawah 10 ribu. Sekarang udah gak ada. Ya kan. Jadi kayak creator-creator Academy tuh udah gak ada. Nah maksudnya dengan kan kalau jaman dulu tuh gue percaya banget bahwa creator Academy itu setidaknya bisa ngebenerin manner lu dalam berkarya di Youtube gitu. Ngasih lo edukasi tentang Youtube harus kayak gini. Kayak gini biar bagus kontennya gini-gini gitu. Tapi sekarang kan tidak ada yang dikejar subscribers. Makanya muncul lah tuh si Ferdian Paleca. Karena memang tidak ada creator Academy nya menurut gue. Jadi ya makin-makin liar gitu. Tapi dia juga gak bakal diundang gue yakin. Ya bener. Cuma kan tapi itu lu bisa nge-play wak. Kayak lu di bawah 10 ribu. Tapi gak diperli. Gue yakin gak dipilih sih kalau ngeliat dari tipe kontennya. Jadi gak ada kayak kumpu-kumpu komunitas. Ya kan udah gak ada udah jarang kan. Iya. Dulu kan solid banget kan. Kayak semuanya tuh ada di Youtube Academy gitu. Jaman 2013 lah. Ketika semua creator tuh bikin Youtube-nya dan cuma di kantor Google. Dan seinget gue Kevin Anggara tuh dulu kan juga sempet jadi mentor para Youtuber-Youtuber muda gitu. Nah sekarang kan udah bertebaran kemana-mana. Jadi memang ya kayaknya ini adalah big dreamnya Youtube sih menurut gue. Akhirnya mereka tidak perlu kerja keras untuk ngurusin kreator akademi bla 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 bullshit itu. Ya menurut gue menurut mereka juga tidak penting sebenernya. Cuma mereka jalanin demi community karena dulunya base community. Tidak ada adsense-nya. Jadi gue rasa ini justru big dreamnya sih. As a business ini udah running sangat-sangat well kan gue. Iya. Sebenernya mereka udah tinggal lepas tangan gitu maksud gue Youtube itu. Iya sebenernya mereka udah semi-automated. Iya lah karena sekarang 50% jatah mereka human review gak kayak dulu kan. Iya. Semua harus direview manual. Sekarang udah ada robot gitu. Bisa bikin lo langsung kuning atau langsung merah gitu. Jadi buat gue pribadi sih kalo as a business Youtube sih udah sangat-sangat berhasil sih. Tapi apakah ada satu sisi dimana lo berharap Youtube Rakan lebih peduli? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin itu. Kalo lo ngarep kayak gitu ya lo pindah platform. Iya. Atau misalnya platform yang lebih jelas gitu ya. Untuk lo kreatif ya kayak Vimeo kayak gitu-gitu. Cuman kan di Vimeo kan lo konten sampah mereka gak akan approve. Pasti kan hasil-hasil portfolio lo gitu-gitu. Hah? Vimeo kan ngasih lu kayak gini. Masa? Iya. Gua baru tau. Muncul lagi nih. Taos pembahasan yang kita yang kemarin yang Apple. Ya apa yang di-block son? Apa yang tidak di-block? Yang ada bokepnya. Coba gue dulu. Masa Vimeo? Alasannya apa Vimeo di-blockir? Atau dulu terakhir gue buka yang kita mau upload Patreon gak bisa itu karena Vimeo di-blockir. Maka kalau upload Patreon kita tuh di Youtube gue. Iya di-blockir coba. Iya gak ada. Iya gak bisa tuh. Vimeo? Vimeo? Iya harus pake Vimeo. Iya gue kan pake Vimeo. Gue gak tau kalo normal di-blockir. Dari dulu. Dari dulu gue belajar video dulu dari Vimeo kayak Vimeo. Oh gue baru tau. Berarti itu aja yang punya gue hasil. Dari... Atau ada tambahan? Ya kalau dari gue sih itu aja. Jadi kalau emang kalau anda berharap Youtube makin keren sih menurut gue gak akan makin keren ya. Jadi upload dari kita pribadi. Ngarisimuannya ya... Transisi DKD lah. Iya sih. Kalau buat gue ya. Menurut gue transisi DKD sih. Ya secara bisnis Youtube bahagia gitu kan. Lagi-lagi kan ya dari dulu gue Sony tuh kalo ngasih tau ke brand tuh gitu aja konsepnya. Kenapa kita selalu encourage untuk bikin website. Karena website adalah rumah lu. Kalo di platform lain itu lu numpang. Jadi kalo emang lu numpang. Ya lu tuan rumahnya mau ngapain juga lu gak bisa protes gitu. Namanya juga numpang. Kalo yang mau bikin friendly community base ya lu bikin Youtube sendiri gitu. Atau bikin website sendiri dimana... Website sendiri tuh sesuka. Iya gitu. Iya bareng sama kawan-kawan. Iya para di OJIS gitu mungkin mau bikin satu platform video dimana semuanya kreatif disana ya. Mendingan gitu sih saran gue ya. Daripada protes-protes disini. Karena juga gak ada yang denger. Yang ada juga menuai pro dan kontra. Tapi pasti memang sudah-sudah sistem bisnis yang memang harus running. Di... Ya lu bisa liat lah maksud gue kualitasnya TLM pun dalam membuat konten pun itu sebenernya... Pada masa stagnansi sih sebenernya bisa dibilang ya. Kalo ngomongin kita kayak dulu sampe kemane-mane gitu. Sekarang biasa-biasa aja. Tapi segmen diperbanyak gitu. Ngejar kuantitas juga. Ngejar kuantitas juga. Sekarang sehari bisa dua sampe tiga konten gitu. Jadi memang target kita orang juga dari dulu. Ya karena targetnya nge-bisnis sih. Jadi ya mau ada apapun. Mau ada badai gitu. Ya kita gayung ju. Badai gitu. Maksud gue. Let's go gitu maksud gue. Soalnya beda sih. Iya sih. Soalnya penanganannya kita emang media sih. Bukan content creator ya. Apalagi ANS ju. Kapal kecil juga di pinggiran ju. Kena petir juga gak ngefe. Ada kapal kecil ya. Soalnya gesit ju. Karena kecil ya. Karena kecil. Gak apa-apa ngindar ju. Kena panah juga. Gak bakalan kena ju. Kita diem aja nih. Panahnya bisa gak ada yang kena sih. Kalau panahnya ada ratusan juta gitu ya. Gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli ju. Aduh malas. Panahnya minggir. Engging. Ya tapi beda sih maksud gue. Kalau memang targetnya adalah duit ya. Sama targetnya adalah. Hidup dari utuh. Hidup dari utuh. Kalau ANS kan. Treatmentnya emang buat having fun gitu. Jadi. Ya mau nonton kek. Mau kagak kek. Gak bodo. Gak bodo banget. Yang penting gue lempar gitu. Yang penting gue lempar. Taruh aja yang penting. Yang penting bisa having fun setelah office hour gitu. Sebenernya kan ini kan adalah obrolan yang. Yang gue sering lakukan sama Sony zaman dulu di kantor tuh. Kalau abis selesai kerja. Nah ini lah. Jadinya bantol ini. Gitu. Yaudah. Jadi kita seneng-seneng aja disini. Gak tapi kita lebih random dulu kayak. Ya soalnya kan. Gak ada topik. Gak kayak goblok. Wah kita malam ini. Gak mas topik ini. Kan gak gak goblok. Tapi kalau dipikir-pikir. Dulu obrolan kita tuh loncat-loncat gitu. Ya memang. Kayak lo ngomong apa. Gue ngomong apa gitu. Karena ngobrol. Tapi semuanya start from Imam Joming kan. Oh iya. Masalah dari situ emang. Ya tapi ya. Kalo menurut gue ya. Konsisten. The power. Konsistensi ya. Itu tuh Imam Joming tuh bisa buktiin itu men. Bahwa. Walaupun gue. Non skill gitu. Di Youtube gitu ya. Gue gak tau skillnya. Di luar mungkin barista apa-apa gitu ya. Tapi menurut gue. Kalo lu bisa sekonsisten Imam Joming. Imam Joming tuh udah buktiin anjing. Selama berapa tuh. Dari 2015 anjing. 5 tahun. Iya. Itu baru bener-bener melawan sistem. Iya. Nessie Judge. Nessie Judge itu transisi kontennya. Dulu gak konten ini. Dilan Prost. Dilan Prost juga transisi kontennya. Iya. Kalo Imam Joming tuh stay dengan konten itu cu. Selalu sama deh. Konsisten nih. Maksud gue konten yang emang gak masuk di akal. Jadi coba terus sampe akhirnya ada link. Iya. Maksud gue yang dapet gitu semua. Iya kan. Iya kan. Nah beda kalo Nessie Judge di Lilan Prost ya. Mereka coba beradaptasi. Coba formula baru konten. Akhirnya goal kontennya. Tapi kalo Imam Joming tuh gila. Mungkin nanti di 2030 kita bakal liat Tecip. Kalo konsisten. Mungkin trennya akan kesana. Mereka kenalnya Lord Tecip. Lord Tecip. The Pubok Master. Keren. Oke jadi itu aja ya. Untuk pembahasan masalah Youtube. Youtuber Food. Youtuber baru. Sistem. Dan segala macemnya. Duduk. Ya yang pasti kita love di OG's lah. OG itu mewarnai hidup kita ya Jory. Iya. Karena ada di dalam hidup kita. Iya maksudnya dari jamannya. Kalo kita harusnya mulai Mami Kubiko lah pasti. Iya. Iya. Mami Kubiko. Sama Jordi pas masih ke abang-abang gitu. Kita udah nontonnya. Ini cuplikannya. Tah. Makan tuh anjing. Menurut gua. DOG harus tetep sustain sih. Menurut gua. Harusnya membership bisa ngebantu para DOG. Untuk bisa terus berdiri. Jadi kalo misalnya lu ngaku. Lu adalah fansnya DOG. Tapi lu tidak support mereka lewat membership. Berarti lu bullshit men. Karena bisa start. Ya mereka butuh. Iya. Karena mereka butuh membershipnya gitu. Walaupun geng si Youtube. Ya tapi akhirnya. Cuman dan gua rasa juga masalahnya. Banyak orang yang gak. Apa namanya. Appreciate proses dibalik. Ngebuat konten Youtube tuh. Beratnya kayak apa. Iya bener. Sama halnya kayak. Bikin sebuah film. Atau bikin sebuah. Ya filmnya gua rasa. Orang lebih. Lebih ini lah. Kalau video Youtube. Kalau film. Soalnya orang masih lebih. Masih bisa lebih ngerti. Ya yang orang susah. Untuk appreciate itu adalah. Hal-hal kayak. Ngedesain. Orang mikir. Ya udah lah. Lu desainin kaos lah. Lu cuman lima menit. Ya iya. Karena dia sekolah lima tahun. Makanya bisa lima menit. Gitu lah. Karena jam terpambil. Iya. Jadi maksud gua. Cuman kalau film nih. Karena mayoritas orang. Ya kecuali mungkin. Kalau orang yang ngebajak kali ya. Tapi maksud gua. Kalau lu nonton nih. Nonton. Maksudnya lu bayar duitnya. Lu bisa appreciate. Oh ini prosesnya lebih. Berat gitu. Tapi kalau orang nonton di Youtube. Itu kayak kesannya tuh. Lu cuman ngeklik. Model peler. Itu tuh sudah bisa. Lihat. Gambar keluar gitu. Nah cuman. Apa namanya. Orang tuh gak bisa. Nge-preciate. Apa namanya. Waktu yang dihabiskan. Dalam membuat konten sih. Jadi makanya kayaknya. Gak ini. Ya makanya kan itu membership. Nawar ini banyak yang BTS juga kan. Ngasih tau seberapa sulitnya. Sulitnya iya. Jadi tolong lah. Kalau lu pada supert-supert. Terus gak membership tuh. Berarti anda semua. Bangsat. Pertama halnya. Ketika. Ya itu tadi analoginya. Si Sony. Ketika kita nonton. Film di Netflix. Dan kita nonton. Di bioskopnya. Di bioskopnya. Mungkin bisa bela-belanya. Untuk tidak tidur gitu. Kalau di Netflixnya tidur. Saya apa usah ya. Saya apa usah ya. Kan bedanya gitu. Ya tapi kalau kita ngomongin satu hal. Kita ngomongin Arab ya. Dengan konsistensi dia. Dan ngikutin. Dia ngikutin tren gak sih. Enggak sih. Ya trennya PewDiePie yang dibawa. Oh iya. Iya sih. Dia sekarang udah dititik. Dimana lagu dia itu masuk ke Times Square yang dulu. Iya bener. Masuk ke. Ya dia sama Spotify. Gila. Masukin sama Spotify. Masukin sama Spotify. Walaupun bukan yang paling panjang. Yang gue XS Series prior. Iya iya. Tapi ada. Ada spot di atas gitu. Iya. Ya buat gue sih Arab itu. Makanya gini loh. Orang yang bisa sukses itu. Menurut gue. Gak harus cuma jago kreatif doang. Tapi harus jago secara bisnis juga. Nah kebetulan Arab itu. Jago sih. Keduanya gitu. Ini jago ya. Melihat peluang. Melihat oportunis banget gitu. Jadi dengan hype yang dia bawa. Saat dia taro itu channel ke rumah Anyo. Terus tiba-tiba bikin sesuatu yang lebih besar dari itu. Udah yang menang pertandingan lawan Eric Olim. Terus abis itu menang hype juga jadinya. Abis itu tiba-tiba bikin musik anjing. Yang di luar jangkauan gitu. Dia sebelum masih itu. Dia udah bikin musik. Oh iya. Terasa dia bilang. Oke gue akan lepas channel gue. Dan gue akan lebih fokus ke musik. Jadi orang mungkin tertuju semua poin ke musik dia. Kan pengen sebenarnya banyak pasti tuh. Orang-orang yang mau nge-bass kan. Bahwa musiknya. Sampai sekarang pun juga masih banyak yang nge-bass kan. Suaranya. Jelek lah apa. Iya iya. Emang jelek. Cuman. Ya karena. Emang. Personanya gitu loh. Personanya lebih bagus dari suaranya. Jadi orang gak peduli juga. Ini kayak ngomongin. Siapa ya. Mungkin kayak Selena Gomez gitu ya. Kan kalau nyanyi on stage itu kan rada jelek gitu suaranya ya. Lipsing gitu ya. Selena masih mending lah. Ada yang lebih buruk dong. Oh Ice JJ Fist. CC iya. Ice JJ Fist. Masuk pasti beli lagi. Tamalin. Tamalin. Biar tau. Ada siapa sih yang lebih sering ituan lip-sing. Leto. Leto juga lip-sing doang. Nah gak ada. Perempuan juga. Cuman emang terkenal lip-sing doang. R.A.C.P. Katy Perry. Kayaknya. Gak gak. Jaman. Kayak Jessica Simpson gitu-gitu loh. Yang gak bisa nyanyi. Cuman. Cuman pas kali nyanyi live tuh parah banget tuh. Iya 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 iya. Orang sumpah jadi meme cu itu. Iya. Yang dia itu. Ya cuman itu. Karena personanya itu kuat. Jadi dibayar. Karena Arab juga sudah kuat. Jadi menurut gue dia sih salah satu yang paling cerdas sih. Mencari opportunity sih. Hebat itu dia. Lagi juga siapa sih yang dengerin Arab mengharapkan suaranya. Misalnya kayak Michael Bublé gitu kan. Gak enggak juga. Atau kayak Mike Mohede. Jadi iya kan gak mungkin lah. Iya bener. Orang namanya juga Arab cu. Iya namanya Arab. Arab kan jarang nyanyi cu. Iya namanya Arab kan jarang nyanyi cu. Karena Arabnya pake te. Iya. Te. Maksudnya lu gak bisa menilai ikan dengan kemampuan dia untuk naik pohon lah. Iya bener. Emang jagonya di laut mah ya. Jago aja. Iya. Arab sih udah gak bisa. Lu no comment lah itu. Personanya udah tanda keluar. Iya kan. Udah gak bisa itu. Diba kali mau nyanyi. Kenalan aja kayaknya. Diba-diba kan nyanyi. Diba-diba kan nyanyi. Ya cuman kan nyanyinya bukan nyanyi. Nyanyinya kan satir. Gak serius. Satir lah. Oh ini gak serius. Bukan pengen bikin hits di Spotify. Iya. Kalau Arab kan emang beneran mau bikin hits. Iya. Kalau PewDiePie kan kan gak. Ya Arab kayak gini. Defpung cu. Defpung. Iya iya iya. Maksudnya kelasnya Defpung. Defpung. Produserin doang. Iya iya. Yang penting ada dianya dah. Gitu. Sama Chemical Brothers gitu. Gitu-gini. 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 Gitu-gini public. Gitu-gini. Gitu-gini. Gituw-gini. Gitu-gini. Gituw-gini. 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 Sekarang. Gituw-gini. Kali ini. Gituw-gini. Iya. Gituw-gini. Ang ingin Coca-comf. Gituw. Gituw-gini. Restor-Gituw. Yeah. B поряд tau. Penutupnya apa sih ANS? Gak tau gak ada, penutup kan asal lah yaudah Udah, bye bye guys